Intro Rektor Uin Arraniri Aceh Prof. Muji Burahman sepakat dengan surat edaran, se-yang dikeluarkan PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki terkait warung kopi hingga kafe tidak boleh buka di atas jam 12 malam. Namun dia meminta ada pengecualian di beberapa tempat seperti kantin rumah sakit dan tempat persinggahan. Dengan adanya aturan tentang jam tutup warung kopi di pukul 12 malam, akan memberi peluang kepada masyarakat Aceh untuk dapat beristirahat dengan cukup dan sempurna. Sehingga hal ini akan memberi pengaruh kepada peningkatan kualitas kesehatan dan tentunya juga kualitas hidup masyarakat Aceh itu sendiri. Kata Prof. Muji Burahman dalam keterangannya Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2023. Muji Burahman mengatakan kebijakan melarang warung kopi buka di atas jam 12 malam berdampak positif untuk menghindari efek negatif. Dia mengaku miris melihat masyarakat terlebih anak muda yang menghabiskan waktu hingga larut malam di tempat ngopi. Bahkan mereka disebut mengkonsumsi minuman soft drink yang mengakibatkan efek buruk bagi kesehatan. Hal itu disebut berpengaruh saat melamar pekerjaan. Efek negatif yang lebih parah lagi banyak tenaga kerja di kalangan generasi muda kita gagal ikut seleksi pegawai di berbagai instansi pemerintah dan swasta terutama BUMN. Bukan karena rendahnya nilai namun disebabkan tidak lulus tes kesehatan secara umum mereka terindikasi gejala liver. Mujib menilai aturan tutup warung pukul 12 ada pengecualian untuk beberapa tempat. Dia meminta adanya kearifan dan aturan khusus untuk sejumlah lokasi seperti kantin rumah sakit dan area persinggahan yang kerap dilewati pengguna jalan. Seperti di kawasan terminal bas di kawasan sari, di kawasan sate matang dan sebagainya. Tempat-tempat tersebut seyokianya dengan penuh bijaksana diberi izin untuk dibuka 24 jam karena memberi manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat yang sedang musafir dalam perjalanan jelas Prof. Mujib. Sebelumnya PJ Gubernur Aceh mengeluarkan surat edaran se-yang melarang warung kopi hingga kafe buka di atas jam 12. Larangan itu dibuat untuk menghindari terjadinya pelanggaran syariat Islam. Larangan tersebut tertuang dalam seber nomor 451 per 11.286 yang ditujukan ke Bupati, Wali Kota, Kepala Desa, ASN dan Masyarakat. Seitu memuat tentang penguatan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di Aceh. Ada sejumlah poin dalam seitu namun khusus warung kopi diatur dalam poin huruf D tentang pelaku usaha. Salah satu isinya meminta pelaku usaha memastikan tidak terjadinya pelanggaran syariat Islam di tempat usaha.